Kembali lagi dalam Buletin Jateng dan DIY Pemirsa Kematian Mahasiswa Universitas Dipenegoro atau UNDIP, Dr. Aulia Risma saat ini masih terus dilakukan penyeledikan. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin sendiri memastikan bakal segera mengumumkan penyebab kematian dari Dr. Aulia Risma dan akan memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bakal segera mengumumkan penyebab kematian mahasiswa Universitas Dipenegoro, Dr. Aulia Risma yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah akibat bunuh diri diduga karena bullying. Menkes mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus atas meninggalnya Aulia, meski mengklaim telah mengetahui secara gamblang kasus yang menimpa Aulia, namun Menkes tenggan merinci temuan tersebut. Sementara itu terkait pihak-pihak yang diduga terlibat, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik ke Menkes, Nadia Tarmizi mengatakan akan memanggilnya untuk dimintai keterangan. Tentunya kita melakukan investigasi ya dengan temuan seangkatan Almarhumah, seniornya, juga pengajarnya, juga KPSnya, KSMnya ya yang kita tanyakan, juga keluarga ya terkait hal ini. Jadi itu prosesnya sudah mulai sejak satu hari yang lalu pada saat kita kemarinnya menemukan atau mendengar ya ada kasus kematian Almarhumah dan kita kemudian langsung mengambil tindakan ya untuk kemudian bisa memastikan apakah ada faktor perhudungan yang juga berpengaruh terhadap kematian Almarhumah. Sebelum meninggal dunia, Almarhumah Dr. Aulia Risma sempat menguluh kepada sang ibu lewat CWA karena beratnya pekerjaan yang diterima selama menjalankan tugas serta pertimbangan mengapa memilih tidak keluar dari program PPDS. Almarhumah meminta saran kepada sang ibu usai dirinya disarankan mengundurkan diri oleh DPJP yakni dokter penanggung jawab pelayanan karena dinilai tidak akan kuat. Almarhumah pun juga berkeluh ke saat terkait perlakuan yang diterima dan menyebutnya tidak manusiawi. Sebelumnya polisi menyatakan korban diduga mengalami tekanan dari senior semasa studi spesialis. Di sisi lain, Menkes pun mengakui praktek bullying termasuk di studi kedokteran sudah lama terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, Menkes menegaskan adanya pemberian sanksi bagi para pelaku jika terbukti menjadi penyebab kematian mendiang Dr. Aulia Risma. Kita kali ini sedang mengirim audit, karena ini sudah ada kematian juga kita bekerjasama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya dia seperti apa, kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!